Intro Hilangkan pengaruh hipnotisnya Kembalikan waktu Pemburu semakin dekat sama kita Serius lu? Iya, mereka udah masuk ke lingkungan sekolah kita Kok lu bisa tau sih? Mereka hipnotis Kina untuk nyilakan aku Enggak lama lagi Kekuatan saya akan kembali Dan saya akan memimpin mereka lagi Amara? Amara! Amara! Rifki itu ditakdirkan dengan Amara Emang bener ya Pak? Kali itu sampai terjadi Kalau mereka sampai bersatu Akan ada bencana besar Kenapa Amara Tak bisa sama Rifki Oma 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 Kau mau ke mereka sebentar Ya Dara Kinan Lo ngapain malam-malam kesini Gak ngasih tau dulu lagi Dar gua ada kabar baik buat lo Yaudah kita ngomong di dalam aja ya Oke Gak mungkin gua cari disini semua Gak ada sih Gak ada sih Gak ada sih nih Gak ada Gak ada Bukan. 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 Bagaimana sih bukunnya? Gak mungkin ada di sini. Aduh. Semuanya ada buku ruang. Bukan. Sisilah keluarga. Ini dia. Sisilah keluargaku. Nama kakek Irwan. Irwan Putra. Irwan Putra. Rifqi Putra. Juga ada keluarga Amara. Oma. Sisilah keluarga. Tamian Kinan Darah. Peringatan. Ada kutukan yang mengancam dua keluarga. Keluarga Dirkonoto. Itu. Nur Gunnar Harjo. Dirkonoto itu nama kaki gua. Nur Harjo. Kaki Amara. Mereka tidak akan bisa bersama selamanya. Kutukan akan terjadi. Apabila ada yang melanggar. Akan ada kematian. Akan ada kematian. Mungkin. Kutukan tersebut. Kutukan tersebut. Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Dengan satu cara. Tidak. 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 Dapat. Tidak. Dimana aku? Damian 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 Amarah Alhamdulillah lu udah sadar juga Damian Aku dimana sih? Kok aku bisa ada disini? Ini ceritanya panjang Panjang banget Kayak strippingan sinetron Lu denger lu Damian Aku serius Yaudah Waktu itu lu pingsan Waktu lu lagi lawan pemburu Dan Rifki yang bawa lu kesini Dia juga yang nemenin lu terus Rifki? Sekarang dia dimana? Dia tadi pergi ke Tempat kita biasa ngumpul Katanya sih penting Ke markas? Pasti ada apa-apa deh Damian Lanterin aku sekarang ke markas ya Tapi kan lu lagi sakit Terus infus lu gimana? Gak udah Aku udah sehat Nanti lepas aja Please aku tau ini pasti ada apa-apa Ayo antren aku ke markas yuk Tidak ada apa yang terjadi Bekep Tidak ada apa yang terjadi KEMBф Tidak ada apa yang terjadi Kepalam Tidak ada apa yang terjadi Tau gak sih? Ini udah aman buat ngomong sesuatu. Dar, kalau lo denger ini pasti lo gak percaya. Ya apa? Nyokap gue bilang, kalau Amara sama Rifki gak bakal bisa bersatu. Ya gak mungkin banget lah. Orang Rifki tuh ya udah ngotot banget kalau misalkan mereka bakal bersatu. Ngerti lo? Ya tapi gak bakal mungkin, Dar. Gak bisa mereka bersatu. Nyokap gue tuh tau banget. Sil-silah dan sejarah keluarga kita. Berarti takdir mereka bersatu itu bohong? Enggak. Enggak. Kalau itu takdirnya tertulis. Dan kenyataannya, Rifki sama Amara itu gak bisa bersatu. Terus gimana kalau misalkan mereka bersatu? Bencana besar akan terjadi. Dan mereka akan sengsara seumur hidup. Dan yang paling mengerikan lagi, Akan terjadi kematian. Aduh gawat ini. Mereka sudah tau hal itu. Lagain ngapain juga si Ali yang ngasih tau soal kutukan itu sama mereka. Papa? Papa? Papa ngapain sih? Enggak. Papa barusan meriksa pintunya. Halo? Iya. Om, ngapain malam-malam rusak-rusak pintu? Om, baru aja ngecek pintunya katanya ada yang rusak. Yaudah, Papa kesana dulu ya. Iya, Pak. Papa kadang-kadang aneh deh sikapnya. Eh, tapi sumpah gue seneng banget ingin denger cerita lo. Yaudah, berarti lo ngebetel lagi kan? Tenang aja, Dara. Mereka pasti gak bakal bersatu. Ya, kalau misalkan mereka nekat, Juga pasti ada kutukannya. Atau gue mereka mati. Dengan begitu, Gue bisa ngambil Rifki dari ramah. Yaps! Berarti, Ini kesempatan buat lo. Rifki di mana sih? Oke, Aku akan coba terlepati dia. Kok aku gak bisa terlepati dia sih? Dia di mana sih sebenernya? Kenapa gelombang aku gak bisa nembu sama gelombangnya dia? Tamara, Ini. Gulungan silsilah. Ini gulungan silsilah, Terus kenapa? Rifki di... Dia... Kamu kenapa sih? Kamu jangan bikin aku takut. Coba tarik nafas dulu. Terus buang. Oke, Kenapa? Rifki, Baca ini ya, Marah. Dan kamu baca bagian bawahnya ya. Jika kamu ingin mematahkan kutukan ini, Sang pria harus menyelam ke dasar dana Windu Dan menemukan patung Praja Paramita yang hilang. Jangan-jangan... Jangan-jangan Rifki nekat ke dana Windu lagi. Aduh, gimana dong, Damian? Aku harus ke sana. Tunggu, tunggu. Ya, gue setuju kalau kita harus nyusul Rifki. Tapi, Tapi emang lo tau Danau Windu itu di mana letaknya? Ya, aku gak tau. Emang di mana sih Danau Windu? Danau Windu itu adalah danau yang besar. Dan letaknya... Letaknya jauh dari pemukiman, Marah. Ya, aku gak mau tau. Pokoknya kita harus nyusul Rifki sekarang. Hah? Aku harus lihat dan harus menyelamatin dia. Kau memang selalu ada untukku. Tapi, aku tak puas bila begitu. Ayo coba kejarlah Kejar cintaku Buatlah hatiku Merindu kamu Karena bila tidak Bercuma saja Itu bagaikan Jangan bertepuk sebab Every time that goes on and on Chasing girls Love and then girls Chasing, hurting, wanting, loving Jangan bertepuk sebab Apakah Amara, aku harus cari patung itu. Dan setelah itu Kita bisa terbang Terbang ke istana kita Dimana gak ada yang bisa mengarang kita Aduh, 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 sorry, 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 sorry Aduh, gak apa, gak liat, sakit ya Enggak, gak apa, gak apa Sorry, sorry, sorry Gak apa, gak apa Sini ya Eh, dikit banget Gak apa, gak apa, dikit banget Come on, come on Amara Amara Aku gak sanggup Hidup tanpa kamu Dan aku gak mau Dosa nenekmu yang melarang kita Aku cinta sama kamu Amara Tadi siapa Amara 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 Itu suara Amara Tapi dia dimana Kayanya gue salah Gak mungkin juga Amara disini Dungu dulu Amara, biar gue Gue cari sesuatu dulu Biar gue Amara Aku harus nemuinnya Harus Itu dia, itu yang gue cari Jangan-jangan Gue gak boleh nyebur Ntar kalau gue nyebur, ntar gimana kalau mereka mau keluar Gimana cara gue bantuinnya Gue harus tunggu disini Rifki 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 Aku harus sampai ke situ Tenagaku melemah Aku harus kuat Aku harus bisa ngambil patung itu Aku Aku Rifki, kamu di mana? Itu Itu Rifki Dia tenggelam sampai ke dasar datang Aku harus cepat tolong dia Kamu harus kuat Rifki, kamu harus kuat Cahaya apa itu? Itu cahaya dari dasar danau Kutukannya sudah dipatahkan Semuanya Cepat ke sini Lihat itu Cahaya yang emas apa itu? Saya juga belum pernah lihat cahaya seperti itu Sepertinya Ada yang terjadi Kita harus cari tahu sekarang Kamu kenapa? Kita harus ketemu tetua pembunuh Sekarang dulu Cahaya apa ini? Semoga Amara sama Rifki baik-baik saja Amara Amara, Rifki Amara, kamu pernah ketepian Biar Rifki aku yang urus Sari kau pergi Amara, aku pergi Okay Rifki 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 Damian gimana sih, Rifki bangun! Amara, sekarang apa yang harus kita lakukan Amara? Aku gak tau Damian, Rifki bangun hei! Rifki! Aku gak tau harus gimana, aku gak mau kehilangan Rifki, Rifki harus bangun! Rifki! Rif, Rifki bangun Rif! Amara, kita harus bawa Rifki ke rumah sakit terdekat. Iya, kita harus bawa Rifki sekarang, pokoknya Rifki aku tunggu. Ayo, Rifki. Amara, kita keluar sebentar ya. Tapi, Rifki... Udah gak apa-apa Amara, Rifki biar dokter aja yang ngurus. Gue yakin, Rifki pasti kuat kok. Kamu harus kuat, Rifki. Ayo, Amara. Yuk. Udah. Udah, Miang. Gimana ya, Rifki? Aku takut terjadi sesuatu banget sama Rifki. Marah, Amara. Lu mending tenang dulu ya. Duruk dulu. Amara, lu harus fokus dan mengumpulin tenaga lagi. Rifki butuh kita. Dan kita harus kuat buat tolongin Rifki, Amara. Iya. Amara, gua harus administrasi dulu ya. Lu tunggu di sini. Buong. Lu tunggu di sini. Di sini. Okei. Baah, gua gdzieś. Baah, gua- commerce' media. dan Ini maksudnya apa? Kutukan keluarga Amarah dan keluarga Rifqi sudah dipatahkan. Bayangan bidadari tersebut suka terhadap Amarah dan Rifqi. Dengan bayangan tersebut ada di dalam tubuh Amarah. Kekuatan mereka semakin kuat. Kalian harus berhati-hati. Karena sekarang ini kita dalam bahaya. Terus kita harus kayak gimana? Kamu harus jaga mereka. Jangan sampai kamu melakukan hal yang ceroboh. Sehingga membahayakan yang lain. Sudah waktunya buat Andre memimpin kami lagi. Bukan kamu, Aldi. Rifqi? 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 Aku enggak ada sih. Jangan-jangan. Jangan-jangan ini diculik sama pemburu lagi. Muri-ri-ri gimana sih? Kenapa sih aku pakai tidur? Kamu di kamar mana juga mata lagi. Aduh, gimana dong? Rifqi? Rifqi? Kenapa sih kayak gini? Kamu nangis? Kamu nangisin aku ya? Apa? Sakit? Kamu nangisin aku ya? Kamu cuma perolahan. Kamu harus ketawa gitu. Kamu tuh bikin aku jantungan kemana sih kamu? Aku kira kamu mau diculik sama pemburu. Padahal tadi pas aku tinggalin, perasaan kamu pingsan. Makanya kamu jangan tinggalin. Bagian. Aku enggak bisa kok jauh-jauh dari kamu. Apa? Aku tinggal lucu di sini. Lucu lah. Ya lucu. Terus enggak kamu nangisnya lucu tau enggak? Erif. Udah sadar. Iya dong. Bisa bercanda gini lagi. Baru juga tinggal sebentar. Apain baru sana? Nomor 2? Enggak, ganda doang. Lucu bercanda. Kok so-so sih? Baru sadar udah pacaran. Bentar ya. Ngapain kamu nangisnya gimana? Apa sih? Halo, Kinan? Ini gue deara, bukan Kinan. Damian, lo dimana? Gue... Di rumah. Terus, Rifki? Rifki? Yang mana gue tau lah. Lo kok kipu banget sih nyari Rifki? Oh, jadi sekarang lo udah berani ya boongin gue. Maksud lo? Nih, gue depan rumah lo. Tapi rumah lo malah gelap. Gue tau lo gak ada di rumah kan? Yaudah deh. Mendingan sekarang lo jawab jujur. Rifki ada di mana? Kalau gue bilang gak tau ya gak tau. Lo kok maksa banget sih? Hah? Halo? Damian? Halo, Damian? Damian? Ada apa, Akbar? Alia? Apa maksud kamu ngasih tau anak kamu tuh? Si Kinan mengenai kutukan itu? A-a-aku... Aku apa? Harusnya kamu berterima kasih sama aku dong, Akbar. Jadi kan darah masih bisa tetap sama Rifki. Dan gak perlu amarah bareng-bareng sama Rifki segala. Tapi bukan begitu caranya. Ya? 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 Lihat ini. Wah! Gawat! Apa yang harus kita lakukan? Akbar gimana nih? Saya tidak punya pilihan lain. Sepertinya saya harus bertindak sendiri. Sendiri? Apa maksud kamu? Sudah. Pokoknya kamu tenang saja. Kamu terima beres. Yang penting kamu ingat satu hal. Jangan beritahu apa-apa lagi ke anakmu. Atau semua rencana kita akan gagal. Iya, ya. Aneh. Kenapa sekarang Akbar mau melakukan semuanya sendiri? Apa-apa sendiri dan dengan jalannya sendiri? Untuk melakukan rencana-rencana kita, kita kan harus bersatu dan paling tidak kita harus punya sedikit kekuatan. curiga kamu. Apa itu? Hah? Ini kan? Ini kan batu kristal. Wah. Benar. Ini kayaknya batu kristalnya Akbar deh. Hah. Ternyata. Ternyata Akbar selama ini membohongi aku. Ternyata dia mempunyai kekuatan dan sudah memiliki batu kristalnya sendiri. Dan dia tidak mengakuinya kepadaku. Akbar. Ternyata kamu mau main-main sama aku ya? Awas kamu Akbar. Lo, gue gak yakin ya? Rifki ada di rumahnya. Ya, kita kan gak tahu. Kita belum coba. Yaudah deh, coba. Lo telepon aja ke rumahnya. Hape gue ketinggalin lagi. Hape lo deh. Apa ya? Gimana? Enggak, gak dianggat. Ini gue yakin banget nih Rifki pasti yang ada di rumahnya. Oh, gini-gini. Satu-satunya cara gimana tahu kalau Rifki gak sama Amara, kita ke rumahnya Amara. Darah, kemarin kita ke rumahnya Amara dan mamanya Amara ngusir kita. Terus lo ngasih mama kesana? Gue gak ada cara lain, Kinan. Kita kesana sekarang. Ya, yakin loh. Ya. Aduh, gue gak aktif sih. Kemana ya Amara? Sinar emas itu bisa memancing kepada semua pemburu untuk mendatangi dia. Tenang dulu, Bu Mariam. Kalau saya lihat, cahaya emas itu akan berdampak lebih baik buat Amara. Tetapi, dia tetap sendiri. Teman-temannya semua itu nye-eho. Ma, kalau begitu sekarang kita harus cari Amara. Oh, iya. Tuh, dulu dulu. Serahkan saja sama Amara. Ini suatu tantangan buat Amara yang dia harus selesaikan. Iya, tapi kan dia... Amara itu tidak terkalahkan. Kenapa, Nadia? Aku ngerasa ada sesuatu yang aku gak suka, Ma. Maksud kamu? Sebentar, Ma. Indah. Permisi. Permisi. Nih, mau ngapain kalian? Kita mau cari amarah, Tante. Buat apa? Kita mau... Alia, tunggu! Kamu yang maksa aku ngelakuin ini! Kembali batu kristal aku! Ini punya aku, bukan punya kamu! Dengan batu kristal ini kekuatanku akan bertambah kuat! Lepasin! Aku gak mau kasih ini ke kamu lagi! Kamu jangan egoin! Lepasin! 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 Kamu ngapain? Kamu jangan pernah rebut apa yang bukan hak kamu! Kamu jangan teraka Alia! Sejarah terulang kembali. Dulu orang tua kalian yang gak pernah puas sama apa yang mereka miliki. Sekarang kalian? Sama aja kalian. Tapi Tante gitu cu. Iya, iya. Tante tau kalian itu sekolompok sama amarah. Tapi bukan berarti kalian jadi temen baik amarah. Ya? Tante tau itu. Tante gak suka liat kalian angkat kaki dari rumah ini. Pergi. Pergi! Aku yakin mereka itu merencanakan hal yang buruk untuk amarah. Gimana bisa? Aku tuh bisa liat dari wajah mereka yang penuh kebencian. Dan aku bisa ngerasain kebencian mereka begitu besar untuk amarah. Ya memang dari pertama juga mereka itu punya rencana. Dan mama memang tidak pernah menyukai mereka berdua. Dan mama juga merasa tidak tenang waktu pertama kali amarah datang kesini. Mereka laku berteman sama amarah. Ma, aku janji dengan segenap kekuatanku yang tersisa. Aku akan lindungi amarah dari siapapun yang akan nyakitin dia. Gue tau pasti amarah gak ada di rumahnya. Terus kita harus gimana, Dara? Gimanapun caranya. Gue harus bikin Rifka balik lagi sama aku. Caranya? Gue ada ide. Kita harus ke gudang tua. Dengan kayak gitu gue tau gimana caranya supaya Rifka balik lagi sama aku. Hidup gue. Berburan. Eh. Kau memang selalu ada untukku. Tapi ku. Tak puas bila begitu. Ayo coba kejarlah. Kejar cintaku. Buatlah hatiku. Merindu kamu. Karena bila tidak. Bercuma saja. Jangan lepasin tangan aku amarah. Itu bagaikan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Pasti tauin aku amarah. Pasti tauin aku amarah. Pasti tauin aku harus apa. Karena aku bingung. Aku diturutin apa sama kamu. Aku udah ngejauhin kamu. Itu gak berhasil. Bahkan sampai aku masuk ke dalam danau. Aku berani. Rela nyari patung itu. Buat matahin kutukan itu. Tapi tetep aja itu gak berhasil. Ya mungkin emang. Udah nasib kita kali gak bisa bersatu. Gak mungkin amarah. Karena bagaimanapun aku gak bisa jauh dari kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu amarah. Aku sayang sama kamu. Dan bagaimanapun caranya aku gak akan mungkin nyerah. Sampai kita bisa bersama. Aku berani. Aku berani. Aku berani. Buatlah hatiku merindu kamu Karena bila tidak Berjumpa saja Itu bagaikan Sayang sama kamu Kenapa ya kutukan itu harus ada? Apa salah ya Kita punya rasa sayang Nggak Nggak salah kok Kenapa berasaan gini? Aku juga sayang sama kamu Aku nggak peduli sama kekuatan aku Aku rela kehilangan kekuatan aku asal bisa sama kamu Aku juga kok Aku berani Aku rela Nggak Hilangin semua kekuatan aku Sudah lu mau ngapain sih? Udah lu dim aja Sekarang bantu keluarin kristal lu Sini Okey Okey Tidak 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 VOICE Tidak 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 Yes! Kita berhasil! Nah udah, gak apa-apa kok. Makasih ya guys udah mau nemenin aku. Walaupun cuma sebentar lah. Iya, sama-sama. Lagian kan kata dokter juga kamu udah boleh pulang. Jadi gak perlu lama-lama di rumah sakit. Berarti Rifkin ini sebenernya maunya lebih lama dirawat di rumah sakit. Yang biar biar bisa lama ditemeninnya. Melah itu juga kali. Apaan sih Damian? Dekan, mukanya merah kan? Gue tau, lu juga seneng kan? Apaan sih enggak? Ngarang banget sih nyebelin. Udah deh gak usah so galak. Malu-malu tapi mau. Apaan sih? Gue juga mau bilang makasih sama lo. Ya? Karena dalam kondisi apapun, lu tetep mau nemenin gue. Sama-sama bro. Itulah gunanya persahabatan men. That's right. Hahaha. Ya udah. Mas Menurutnya sih mau istirahat. Cuman mau dianterin pulang gak? Hah? Elah lebih banget sih lo. Amarah juga tinggal kepleset nyampe ke rumahnya. Lagian kan ada gue. Tenang. Amarah gak bakal gue ambil kok. Apa sih lo? Pahal sih lo kan gak jelas banget. Udah, aku mau langsung istirahat ya. Oke. Bye-bye. Thank you. Ya, bye. Istirahat Riff. Apa? Yah, apa? Ih, apaan sih? Redek-redekin lagi. Yaudah kamu langsung balik ya. Yaudah aku duluan ya. Bye. Hati-hati. Bye-bye. Kau memang selalu ada untukku. Aku gak bisa kehilangan Amarah. Aku gak bisa hidup tanpa Amarah. Tapi kenapa aku selalu gagal? Amarah, aku janji. Aku bakal mematahkan kutukan itu. Ayang kamu kenapa sih? Kok ngeliatin mama kayak gitu? Mama cantik banget hari ini. Emangnya mama gak boleh dandan. Mama gak boleh keliatan cantik. Iya. Boleh lah, Ma. Sayang kamu gak perlu khawatir. Walaupun penampilan mama berubah begini. Tapi mama ini sama seperti mama kamu yang dulu. Ya. Ma. Kenapa ya kayaknya susah banget buat bahagia? Kalau mama boleh tahu apa sih yang buat kamu gak bahagia? Ma. Kutukan, Ma. Kutukan keluarga kita. Yang ngebuat Amarah gak bisa bahagia. Maksud kamu kutukan apa itu? Selama kutukan itu ada. Amarah gak akan bisa bahagia, Ma. Kamu ini pagi-pagi kok udah sedih sih? Eh udah jam segini, ayo ke sekolah. Nanti kamu telat lagi. Mama nunggu kamu di meja makan ya. Kita makan sama-sama. Oke? Ya, Ma. Rif, seandainya kutukan itu gak ada, aku pasti udah jadi orang yang paling bahagia. Udah pada ngumpul ya. Maaf ya Amarah telat. Sekarang kamu coba tebak siapa yang pagi ini masak nasi goreng. Hehehe. Pasti, Oma. Kan Oma yang suka masakin Amarah. Enak aja. Emangnya yang bisa bikin nasi goreng cuma Oma aja. Kali ini kamu salah. Kali ini Mama yang bikin nasi goreng. Serius? Kamu pasti lupa ya? Waktu kamu kecil, Mama tuh sering banget bikin nasi goreng buat kamu. Ya enggak. Lama masa Amarah lupa. Wanginya aja Amarah inget kok. Yeay. Udah lama gak nyobain masakan Mama. Wah. Sampai gak nawarin nih. Hehehe. Maaf ya Pak. Ini soalnya enak banget loh. Udah lama juga. Hmm. Enak. Pasti enak. Buatan Mama kamu sendiri. Hehehe. Dan ini juga penghibur aku setelah apa yang terjadi semalam. Wah. Semalam? Ada apa? Emm. Hmm. Gimana ya? Hmm. Oma. Amarah gak apa-apa ya? Sayang. Kamu... Kamu emang susah ya untuk jujur sama kita? Maafin Amarah ya, Oma. Sebenernya semalam... ...terjadi sesuatu antara Amarah sama Rifqi. Amarah udah tau soal kutukan keluarga kita. Jadi semalam... ...Rifqi pergi untuk mematahkan kutukan itu. Tapi dia gagal. Oh, Mama tau. Jadi yang tadi kamu bilang kamu gak bahagia karena kutukan. Ini masalahnya. Amarah. Amarah. Adanya yang Oma ingin sampaikan. Kamu tolong melepaskan batu kristal kamu. Hah? Buat apa Oma? Pas... 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 Loh, Oma. Ini kenapa sih? Kok... Batu kristal Amarah bersinarah beda? Kenapa sinarnya malah bagus banget? Sayang... Batu kristal kamu itu bisa nyala terang-benerang karena kutukannya udah dipatahkan. Kutukan itu udah hilang, ya. Oma, Oma serius. Tapi, tapi semalam itu Rifqi gagal. Rifqi gak berhasil nyentuh patungnya. Tanpa semua tahu, Oma sudah melihat kejadian yang kalian lakukan di danau melalui cermin milik Oma. Maafin amaran ya, Oma. Kamu tuh tidak perlu minta maaf. Kamu dan Rifqi kan ada di danau yang sama. Tangan Rifqi belum menyentuh patung itu, tapi tangan kamu sudah menyentuhnya. Nah, itu artinya bidadari menyukai perjuangan dan penorbanan kalian. Ya ampun, Oma serius. Sumpah amaran gak nyangka banget. Amaran bener-bener gak sabar mau ngasih tau Rifqi soal ini. Amaran, masih ada satu masalah lagi. Apa? Masalahnya, pemburu itu sudah tahu dan hidupmu itu dalam bahaya. Iya, Amaran. Kamu harus hati-hati ya, sayang. Terus aku harus gimana, Ma? Ini buat perlindungan. Perlindungan aku? Jadi begini, berhubung Bu Alia belum datang, dan disini saya sebagai wakil kepala sekolah, saya akan berbicara dengan orang tua kalian, agar kalian tidak dipindahkan ke sebelah lain. Ya? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Yaudah, Pak. Saya duluan ya. Silahkan. Duh, Rifqi mana sih? Belum datang juga. Gue penasaran nih. Sama, Dar. Gue juga penasaran. Gue tuh pengen tahu itu mantranya manjur apa enggak gitu loh. Tapi mana ya dia? Apa kabar? Dari mana tuh? Ya, dari situ. Dari atas. Itu dia. Tapi kok, dia diem aja gitu ya? Dia cool banget deh. Ya iyalah, karena kita belum tahu manjur apa enggak. Udah deh, mendingan lo ke sana, baru kita tahu manjur apa enggak. Cepetan, sana, sana. Cepet. Cepet, aku ya. Cepet, cepet. Ntar, cepet. Berhasil mandranya. Berhasil mandranya. Berhasil mandranya. Amara, kalau kamu memakai jubah itu, pasti orang lain tidak bisa melihat kamu. Aku mau kasih tahu Rifqi ya, kalau kutukannya itu sudah hilang, supaya dia nggak usah sedih dan kepikiran lagi. Aku nggak sabar banget sumpah melihat reaksi dia. Aduh, gimana sini? Aduh, nggak enak juga ya nggak kelihatan. Masa didudukin, untung cewek nggak dudukin. Coba kalau cowok. Aduh, mbak, lihat-lihat kalau duduk. Salah aku juga sih nggak kelihatan. Bener nggak ya? Aku nggak kelihatan. Hai! Hai! Sini! Hai! Kok nggak ada orangnya sih? Tapi ada suaranya. Mana sih? Hai, Maya! Rifqi, di mana ya? Kok di kelas nggak ada sih? Nah, itu dia. Bentar, darah! Rifqi! Rifqi ke darah? Apa nggak salah lihat gue? Nggak. Tapi kan, Rifqi! Udah deh, lu nggak usah aneh gitu. Ini namanya kekuatan cinta. So, darah udah berhasil bikin Rifqi balik lagi ke dia. Rifqi! Berjain, ah! Lucut banget sih jalannya. Emang udah nggak mau nangguin lagi? Ya, jelas lah gue nungguin. Maaf ya, sayang. Arif, lo kangen nggak sih sama gue? Eh, gimana enggak coba. Tambien ného natomiast! U助awatenda itu sudah da pageside teman yang udah bu께. Keh. Nah, itu dia yeah. Keh. Nah, ituанuger. Baru-ah, yaa pondu. Nah, yaa bisa. Nah, yaa zagatOTH. Yaah. Karena Dara dan Kinan telah menggunakan mantra untuk Rifki Dan karena itu, jantung Rifki semakin melemah Rifki jadi sering banget kesakitan Lama-lama Rifki tuh bisa lumpuh Orang itu sudah pergi Saya sama sekali gak ngerti apa maksudnya, Pak Akbar sudah pergi untuk selama-lamanya Ayo coba kejarlah, kejar cintaku Buatlah hatiku, merindu kamu Karena bila tidak, percuma saja Itu bagaikan, cinta bertepuk seblah-blah Every time that goes on and on Chasing girls, love and anger Jaringkan, hurting, wanting, loving Je now for the most la-blah-blah-blah